Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membicarakan soal aqah Apa yang membedakan antara kita manusia dengan hewan Apa yang membedakan antara kita sama kambing Sama-sama punya nafsu, manusia punya nafsu, kambing juga punya nafsu Yang membedakan adalah bahwa kita manusia oleh Allah diberi akal Berarti kita harus menggunakan akal ini Kalau kita tidak menggunakan akal nanti apa bedanya sama kambing tadi kan Malah gara-gara orang itu tidak menggunakan akal bisa masuk neraka Di dalam surat tabarok ya, surat almulek Di situ kan ada dikatakan Orang di neraka itu menyesal Mereka mengatakan, oh andaikan dulu ketika hidup di dunia Aku menggunakan akal ini saya tidak akan menjadi penghunin rakas air seperti ini katanya Jadi, sebagai manusia yang dianugerahi akal maka akal harus kita pakai Malah ada dalil mengatakan Agama itu tidak berlaku bagi orang yang tidak punya akal Orang gila kan tidak terkena aturan Kenapa orang gila tidak terkena kewajiban? Karena tidak punya akal Berarti kita harus menggunakan akal kita Sebagaimana Allah berkali-kali dalam Al-Quran Memfirmankan Apa kamu tidak punya akal? Pakai dong akalmu Untuk apa? Untuk memikirkan, meyakini kebesaran Allah Untuk merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Allah Sehingga hati kita semakin tebal keimanannya Karena kita menggunakan akal untuk merenungkan ayat-ayat Allah Baik ayat yang ada tertulis dalam kitab suci Mungkin ayat-ayat Allah yang berupa ciptaannya alam yang kita lihat itu Yang tidak boleh itu Kalau akal dijadikan sebagai referensi utama Ada orang yang mengatakan Pokoknya kalau tidak masuk akal Agama tidak masuk akal, tidak mau terima Tidak masuk akal ya Nah itu kelero Akal harus kita pakai Tapi di atas akal itu kita harus punya iman Kalau akal dipakai Tapi tanpa iman Bahaya Orang membanggakan akalnya Sehingga dia tidak mau beriman Merasa pinter Terus tidak mau percaya pada firman-firman Allah Itu sama dengan iblis Ketika iblis oleh Allah Di perintah untuk sujud hormat kepada Adam Iblis tidak mau Karena menurut logika akalnya iblis Iblis mengatakan Saya kan lebih baik Malah bisa jadi iblis mengatakan Saya kan lebih senior Karena iblis diciptakan oleh Allah Dua ribu tahun sebelum Adam Saya lebih senior kayak ini Masa saya harus hormat kepada junior Kayaknya alasannya masuk akal ya Coba kalau kita Kalau kita di kantor gitu ya Terus ada orang Baru masuk senior Kok kita harus Tunduk patuh pada Padahal kita sudah merasa senior Harus Tunduk kepada juniornya Kan gak enak juga Mungkin perasaan iblis juga bisa jadi begitu Jadi alasan iblis bisa saja masuk akal Tapi kan Yang merintah Allah Disitulah akal harus patuh pada iblis Menggunakan akal sudah semestinya Cuma di atas akal itu harus ada iman Jangan kita Membanggakan akal kita Sehingga tidak mau menerima Kebenaran dari Allah dan Rasulullah Akhirnya kita Akhirnya kita Minta kepada Allah Agar kita selalu diberi Ilham-ilham yang baik Sehingga kita bisa Mematuhi Aturan-aturan Allah dan Rasul Allahumma alhimna rusdana Wa'idna min suruh dan fusina Kita minta kepada Allah Ilham-ilham yang baik Sehingga kita bisa Selalu Mensyukuri Nimat-Nimat Allah Kita mohon perlindungan kepada Allah Agar sampai Jangan sampai Jangan sampai Yang menonjol dari hati kita itu adalah Hawa nafsu Yang Mengunggulkan akal Tapi tidak mau patuh kepada iman Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi jazakumul khairah Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh